Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Sniper Rompong dan di kesempatan kali ini aku mau sharing saja ya kepada kalian semua ya mungkin ada diantara kalian yang mengalami kejadian ini juga ataupun masalah ini juga yaitu tidak bisa login ke GTA GTA 5 online seperti ini ya Nah ini ya muncul tulisannya seperti ini cloud not download file from the Rockstar game service required to play GTA GTA online nah jadi muncul seperti ini yang mungkin ada diantara kalian yang mengalami kejadian seperti ini juga nah ini aku alami sudah beberapa hari belakangan ini ya dan Alhamdulillah semalam sudah ketemu nih solusinya makanya aku coba untuk sharingkan ke kalian mungkin ada diantara kalian yang mengalami kejadian ini juga nah jadi ini cuman aku bisa kasih screenshot screenshot aja nanti kalau aku kasih video videonya langsung mungkin terlalu lama aku enggak mau juga terlalu lama supaya aku maunya cepat aja ya biar kalian juga bisa cepat mempraktekkan ya Nah solusinya itu gini coy semalam aku coba untuk menginstal sebuah aplikasi VPN ya Nah ini dia namanya proton VPN nah kalian bisa download itu di ini aja masuk ke sini ya masuk ke sini ketika aja proton VPN nah ini dia nah terus kalian download langsung ya cari yang free itu ada yang free Hai cari yang free ya tak dulu mana ini memang agak ini ya Nah ini ini dia cari yang free ini ya get free nah ambil free tapi kalian diharuskan untuk membuat akun terlebih dahulu ya terserah lah gampang kok buat akunnya kalian buat masuk pakai akun Gmail kalian masing-masing lah nah ini dikasih trial cuma 30 hari enggak masalah ya cuman untuk login aja tapi kalau kalian mau beli berbayar ya terserah tapi kalau kalian ada yang free tapi gratisan dan bisa digunakan sepanjang waktu tanpa berbayar boleh juga nah ini kejadiannya kalau di aku ya Kenapa hal ini terjadi aku mau kasih tau sedikit ya Nah kenapa ini terjadi itu dikarenakan aku kemarin sudah pernah main game ini juga ya game GTA 5 online ini cuma dari steam di steam sekarang kan aku mainnya bukan di steam lagi aku mainnya di Epic Games ya kemarin mungkin eh sudah sama-sama tahu lah ya kalau di Epic Games itu memberikan game GTA 5 online ini secara gratis nah mungkin kalian salah satu player game GTA 5 yang download game ini di Epic Games juga nah termasuk aku nah dan disini aku juga sudah ngeklaim gamenya itu udah dua atau tiga akun ya aku ambil game ini mumpung gratis jadi kau bak aku ambil semua aku ambil banyak nah jadi aku kemarin main game GTA 5 GTA 5 online itu di steam cuman eh akun aku yang di GTA 5 online yang di steam itu di band sama Rockstar ya sama social klub-klub itu kenapa karena waktu itu aku pernah coba-coba ya coba-coba menggunakan cheat ya jadi penasaran aja aku dengan Cid itu mau coba eh sekalinya mencoba waktu itu ada player lain ya yang nggak suka waktu itu dia mau coba untuk ngekill aku yang ngebunuh aku lepas nyalan emisi tapi kok nggak mati-mati gitu ya sebenarnya aku pakai tujuan aku untuk makai itu pertama untuk coba Cid tersebut dan aku bosen juga ya pas lagi ngejalan emisi tiba-tiba dibunuh player lain itu nggak enak banget rasanya sakit hati coy nah makanya aku pakai Cid itu jadi aku coba dan akhirnya player tersebut langsung nge-report aku ada beberapa itu langsung nge-report dia komen kan Cid katanya eh dia bilang kayak gini lah kamu citer katanya report katanya akan aku report katanya Nah itu dan sayangnya waktu itu aku enggak cepat-cepat keluar malah aku terus asik main disitu mungkin gerai-gerai itu aku di band sama akun aku sungguh di band nah jadi dari situ ya udah enggak masalah dan aku sekarang mainnya di Epic game nah waktu itu aku coba login bisa ya bisa login terus juga beberapa hari yang lalu aku coba beberapa kali masuk itu nggak bisa muncullah kejadiannya seperti ini nah muncul seperti ini dan aku coba berbagai macam cara yang bisa kulakukan yang bisa kulakukan ternyata nggak bisa akhirnya aku coba untuk menginstall ini ya Proton VPN ini atau pakai VPN baru bisa nah jadi setelah aku berhasil login dengan menggunakan VPN ini dapat aku simpulkan ternyata aku cek IP address IP address yang aku gunakan di komputer ini itu sama dengan IP address waktu aku main di steam nah itu masalahnya disitu kenapa itu enggak bisa login ya gini aja kan kalau kita pakai VPN ini IP address kita itu berubah ya alamat IP address untuk komputer yang aku gunakan ini berubah bukan IP address yang biasa logikanya dari situ berarti dengan mengubah alamat IP yang kita pakai kita bisa masuk nah kebetulan IP aku yang di blok itu aku gunakan nah makanya nggak mau masuk kejadiannya seperti ini terus nah terus aku rubah lah aku rubah alamat IP komputer aku ini ya yang bermasalah itu nah caranya gampang ini khusus kalian yang mengalami kejadiannya seperti ini juga ya yang mungkin ke band akunnya terus kalian mau coba main lagi game GTA 5 online nya dengan komputer yang sama dengan akun sosial klub yang baru alamat internet yang sama itu nggak bisa kalian harus berubah IP address komputer kalian terus berubah cara merubahnya gampang kalau pakai VPN ini ya itu tadi masalahnya koneksi kita itu kita bisa masuk tapi koneksi kita mungkin lambat dan tipe nat ya tipe koneksi kita itu strike yaitu kalau strik itu untuk main GTA 5 online itu kurang bagus ya Nah nah jadi kita harus minimal moderate atau open itu baru bagus Nah gitu itu kelemahannya disitu dan ya kita akan terus sampai sering-sering ini ya kalau kita mau main GTA 5 online jadi kita harus pakai VPN teruskan capek juga jadi solusinya tergampangnya kalau aku tiap aku mau nyalakan kau mau menyalakan komputer ini aku restart dulu modemnya ku restart supaya IP addressnya itu berubah ya pokoknya intinya ini seperti itu kalian harus rubah alamat ataupun IP address dari komputer kalian itu jangan menggunakan yang sama ini kasusnya khusus yang sama kayak aku tapi kalau yang enggak sama mau coba boleh juga tapi kalian coba dulu pakai VPN ya kalau emang pakai VPN bisa biasanya gini juga ada juga teman-teman yang lain-lain mengalami dia pakai VPN masuk ya ke gamenya terus dialog out via close gamenya dan dia matiin VPN nya dan dia login dengan seperti biasa tetap bisa masuk cuman butuh sekali menggunakan VPN tapi semalam aku coba pakai VPN masuk udah masuk ya ke gamenya dan aku close itu aku coba masuk lagi gitu nggak bisa Nah kenapa kena ya enggak bisa gitu jadi memang harus berubah IP addressnya alamatnya terubah alamat kondisi internet Nah untuk ngeceknya itu kalau ngecek alamat IP address itu gampang kok kalian masuk aja ke ini ya ketik aja di keyboard Windows tombol Windows itu sama R ketik CMD dan enter terus ketikkan situ IP config nah terus kalian enter nah muncul seperti ini lihat tuh ada IP v4 address nah itu nah ini alamat yang aku gunakan sekarang ya IP aku 192 108 100.2 nah biasanya itu di empat Nah kalau yang kemarin itu IP addressnya empat itu yang bermasalah jadi semenjak semalam aku aku coba di yang di IP address dua ini bisa masuk terus aman kok Nah jadi solusinya seperti itu Oke ya terserah kalian kalau kalian nyamannya pakai VPN ya boleh pakai VPN tapi kalau kalian mau merubah ngerestart modem kalian dengan supaya dapat IP yang baru ya boleh juga itu terserah lah bebas di kalian Oke coba aku masuk lagi ya masuk ke gini akan aku coba Oke kita mulai masuk nih ya kalau untuk masuk ke GTA 5 online itu kita harus sabar ya karena ya mungkin sama-sama sudah kita ketahui lah kalau untuk masuk ke situ itu lama banget coy loadingnya nah ini enggak tahu nih ini mau atau enggak nih ya Coba kita masuk ke online ke onlinenya ya kita akan coba bismillahirrahim biasanya tuh kalau ada nah kalau ada tampil lain seperti ini ya maksud aku tuh ya ada tulisan-tulisan kayak gini itu biasanya mau gitu itu salah satu apa ya nah ciri ciri-ciri ya tandanya biasanya mau tapi kalau kosong enggak ada tulisan sama sekali seperti ini itu biasanya enggak mau 2000 years later Hai nah oke teman-teman dapat kalian lihat sendiri ya sudah bisa login kok kayak gini sih ada cheater nih kayaknya nih Iya nih Aduh ada cheater nih kurang ajar nih Nah tuh kan kita dimasukin dalam apa ini ini nih coba deh keluar ya Aduh baru masuk sudah di sudah disengin campurit sama cheater ini kita coba exit Oke kita akan lihat nah tuh kan ya nih Nah tuh tiga siapa ini coba tuh kan ini kerjaan-kerjaan Nah kalau kayak gini itu ini ini termasuk bahaya nih kalian harus cepat-cepat keluar dari dari ini ya dari dari sisi ini ya kalau ada jeter Oke ini jeter nih seng banget nih Oke jadi seperti itu ya yang jelas sekarang kita sudah berhasil login jadi caranya seperti itu kalian bisa gunakan VPN atau kalian restart modem kalian tuh dapatkan IP address yang beda ya yang baru Oke hai 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 rebus segalanya kita